Kerajinan ukir batu putih bisa dibilang adalah salah satu sektor unggulan di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan kondisi geografis yang berada di pegunungan Kapur, membuat Gunung Kidul kaya akan batu putih yang dijadikan sebagai bahan baku kerajinan ukir. Bisa dibilang, batu putih adalah emasnya Gunung Kidul. Penunjang Ekonomi Bagi Warga Gunung Kidul Ya, sayangnya meski pegunungan Kapur bisa memenuhi sektor ekonomi masyarakat Gunung Kidul, tapi hal tersebut pula yang menyebabkan warga sulit untuk memperoleh air bersih. Tanpa adanya air yang bersih, maka kesehatan manusia akan terganggu. Ekonomi pun juga akan terganggu. Dan masih banyak hal di luar sana yang akan terganggu. Bapak Adi Suwito adalah warga Dukuh Pak Randu, Desa Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Ia sudah tinggal di sini sejak tahun 1977. Ia bercerita mengenai masalah kesulitan air semenjak ia tinggal di sini. Katanya sumber air bersih yang digunakan warga saat itu adalah sebuah goa yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Namanya Goa Sinden. Ini tempat pengambilan air sebelum ada pump itu. Jadi kalau kemarau panjang, dari Dada Payu ambilnya ke sini, dari Gombang ke sini, dari Ngerajek, ya ke Tukuh Pak Randu semuluh. Sini semua ambilnya. Kalau dulu ambil airnya di sini pakai apa itu? Pakai black dipikul sampai rumah. Beruntungnya, pada sekitar tahun 2010, warga Kelurahan Gombang mendapat bantuan dari pemerintah, berupa tempat penampungan air. Namun rupanya ada masalah lain. Di kalah musim penghujan datang, air yang dialirkan ke rumah warga menjadi keruh. Ini kalau dulu musim hujan harus nampung di sini dulu. Selang berapa jam, baru keran yang di situ saya buka masuk di sini. Baru bisa pakai mandi, pakai cuci. Kalau minum, harus setelah direbus harus diendapkan dulu beberapa jam. Air yang dari tampungan kita ambil, kita masukkan dalam panci, kita masak. Kalau sudah masak, kita harus cari panci untuk mengendapkan air yang sudah dimasak. Dibiarkan beberapa saat, kalau sudah mendapkan, nanti kita baru masukkan yang satunya, panci yang satunya atau porong istilahnya. Nah, baru setelah ini endap, baru dimasukkan botol-botol. Itu masih pakai saringan atau yang satu ini. Ini biar lebih bersih lagi biar kapurnya. Beda, serak kalau, kalau keruh serak. Ketengguruan sih ini, serak. Banyak, merasa terganggu nggak sih dengan polisnya? Ya, mas. Ya, merasa terganggu, mas. Kalau mau mencuci pakaian serakam buat anak-anak, kan kalau putih-putih kan malah jadi kotor, mas. Itu nunggu mendap dulu. Tapi saya punya tampungan. Kalau yang nggak punya tampungan, ya nunggu. Nunggu biar itu jernih. Untuk kebutuhan air bersih yang ada di wilayah Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Idul, bahwa di sana sebetulnya hampir sama dengan wilayah yang lainnya. Cuma di sana itu ada sumber air yang bisa diambil. Bisa diangkat, tetapi karena pemerintah, kalurahan, dan masyarakat tidak mampu, sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Sosial pun akhirnya memberikan bantuan bagi warga Kelurahan Gombang, berupa stasiun penjernih air. Dengan alat ini, air yang didistribusikan ke rumah warga pun disaring dan dijernihkan. Bahkan bisa langsung diminum. Alat ini dilengkapi dengan panel surya, sehingga kebutuhan tenaga listrik dari alat ini bisa tercukupi. Dengan alat ini, warga Kelurahan Gombang bisa menikmati air bersih tanpa harus bersusah payah. Sebelumnya itu enggak tega mau langsung minum. Kalau setelah ada bantuan dari Kemensos ini, khususnya dari Ibu Menteri, sangat membantu. Dari alat penjernih ini langsung diminum saja, sudah siap diminum mas, seru-seru, enak rasanya, sudah layak diminum. Bedanya itu kalau sekarang ini sudah ada bantuan, jernih sekali. Rasanya agak manis-manis sedikit, ya enak gitu saja. Matun humur sangat, Bumentri, sampun mengiringi bantuan sahbun warga dusun Pak Randu, khusus di putih Nisan Gombang. Alhamdulillah, dalam menilai sampun, merasakan air yang sangat sehat sekali, Bumentri. Alhamdulillah, Bumentri, sudah ada kebijakan pencien, menjelaskan pengerangkan dumakti setiw과 ing, Baduan Pak Randu dan di Sampun Bang, pada umumnya. Terima kasih telah menonton